Jadi aku cuma kasih dua, habis itu dia kayak nunggu, kayak bengong gitu. Dia lagi mandi, nampak aja semuanya. Bahkan dulu aku waktu SD ya, di kampung itu bisa beli per biji. Ibu Desi? Ibu Desi? Jadi kita yang maju, yang kita masuk, geng. Kukumizami! Hei, apa kabar kalian semua hari ini? Kembali lagi ke channel saya, Cerita di Negeri Alpen. So, hari ini seperti yang kalian baca di judul dan di thumbnail, hari ini aku bakal bercerita tentang kelanjutan culture shock aku yang part 2. Jadi aku udah siapin, scriptnya, script. Aku udah siapin listnya, karena aku takut lupa. Sebenarnya aku masih banyak sisa, Maksudnya masih banyak yang belum aku ceritain. Karena aku takut panjangan, jadi aku lanjut di part 2 ini. Dan buat kalian yang belum nonton video culture shock yang part 1-nya, nonton dulu ya, aku bakal taruh link-nya di description box, oke? Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena aku bakal upload video baru setiap minggu-nya. Terima kasih. So, sekarang mari kita mulai. Jadi yang pertama, seperti yang kita ketahui, orang gula itu rata-rata penduduk di western country. Mereka itu tidak mengutamakan untuk menikah. Jadi bagi mereka tinggal serumah tanpa menikah biasa aja, dan sampai punya anak juga biasa aja. Tapi yang aku agak heran, pas aku datang ke sini, walaupun mereka tinggal serumah, mereka share hidupan bareng, punya anak bareng, tapi mereka tidak terbiasa untuk membayar tagihan pasangan mereka. Jadi misalnya, kita pergi keluar makan dengan temannya si Tiago, temannya ini kumpul, bukan kumpul-kumpul, kumpul-kumpul itu kayaknya negara sekali ya. Mereka tinggal bareng, dan punya anak. Tapi misalnya kita keluar makan, si ceweknya bakal bayar punya ceweknya sendiri, dan si cowoknya bakal bayar punya cowoknya sendiri. Kalau kita kan biasanya udah tinggal bareng gitu, mungkin kebiasaan dari kita, atau mungkin kebanyakan dari kita, biasanya satu orang aja yang membayar untuk mereka berdua kan. Di sini enggak, geng. Jadi misalnya si ceweknya beli pizza, si cowoknya makan sushi, jadi ceweknya bayar pizza, cowoknya bayar sushi. Pernah kejadian itu kayak cowoknya bayarin, aku pikir ya mungkin cowoknya bayarin, tapi si ceweknya bayarin ke cowoknya, geng. Jadi itu lumplah di sini. Jadi di sini itu untuk acara baik, membayar itu secara individu ya, walaupun kamu udah tinggal bareng, punya anak bareng, biasanya mereka bayar memang masing-masing apa yang kita makan, gitu. So, lanjutin nomor dua. Ini sebenarnya cowoknya pertama kali aku menginjakan kaki di negara ini adalah, jadi orang-orang di sini tuh, geng, cipikan-cipikinya tiga kali. Jadi kiri, kanan, kiri. Kalau kita kan kiri, kanan. Udah gitu aja. Dan coba bayangkan, misalnya kita ke satu acara, diundang ke satu acara, misalnya di situ ada 50 orang. Kamu kenal-kenal sama orang itu, kamu harus jiu satu orang itu tiga kali. Jadi tiga dikali lima puluh, seratus melakuluh kali cipikan-cipiki. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sampai pegel, geng. Itu merendatang, ya. Kalau kamu pulang, kalau kamu pulang yang pertama, berarti masih ada 50 orang itu yang mesti kamu cipikan-cipiki juga, geng. Tiga kali juga. Jadi, jadi ada cerita lucu, geng. Pas itu, aku ke rumah supunya Sitiago, kan. Aku nggak tahu, dan Sitiago cuma bilang tiga kali. Jadi, aku cuma kasih dua. Habis itu dia kayak nunggu, kayak bengong gitu. Oke. Terus dia baru bilang, oh, ini ternyata tiga kali. Ya, segala. Maklum. Jadi, kalau kalian keselis, kalian jangan canggung ya, kalau misalnya orang sini, cium pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri lagi. Oke? Jadi, kalian jangan canggung dan jangan kaget. Oke? Jangan seperti saya, geng. So, next yang ketiga, geng. Ini bener-bener aku nggak habis pikir sih sampai sekarang. Karena kalau di Indonesia, kalau misalnya kita dapat resep dokter atau kita beli obat ke supermarket, eh, supermarket. Maksudnya aku farmasi. Apotik. Jarang banget, jarang banget yang namanya dokter lu kasih resep obat yang misalnya kamu mesti beli paracetamol, kamu mesti beli satu kotak. Kayaknya nggak pernah. Di Indonesia kamu beli obat satu kotak. Nggak pernah, kan? Di sini gitu, geng. Jadi, misalnya kamu ke dokter, misalnya kamu bak demam atau batuk pilek atau flu, apapun itu. Jadi, dokter kasih kamu resep dan obatnya itu nggak ada ceritanya beli satu palkan gitu, geng. Jadi, kayak gini. Aku sampai bawa contohnya. Misalnya kamu beli paracetamol, kamu harus beli per kotak gini, geng. Memang per kotak. Kalau kita kan paling satu gini, kan? satu kapan gini. Di sini nggak bisa, geng. Aku bener-bener, untuk apa? Taruh obat banyak-banyak, kan? Dan satu gini itu seratus seratus tablet. Ini kalau kita bisa habis setahun, dua tahun. Jadi, kita punya box khusus untuk taruh semua obat-obatan itu saking banyaknya. Oke, next. Aneh, kan? Kita di Indonesia kan cuma beli per kapan. Bahkan dulu aku waktu SD, ya. Di kampung, itu bisa beli per bici. Di sini, big, no way! Oke, next. Jadi, di sini kalau kamu punya anjing dan kamu bawa anjing itu jalan dan anjing kamu itu pup di jalanan, kamu wajib membersihkannya, geng. Jadi, di sini itu ada plastik khusus seperti ini. dan plastik ini wajib kamu pegang kalau kamu bawa anjingmu jalan. Kalau kamu bawa anjingmu jalan dan anjingmu pup sembarangan, kamu nggak bersihin. Kamu bakal kena namanya sanksi. Makanya, suisu sangat bersih. Kamu nggak bakal nemuin kayak kotoran anjing di mana-mana walaupun penduduk di sini sangat suka sekali memerihara binatang. Nggak bakal ada gini karena semuanya sudah tetap atur dan diatur. Kalau kita di Indonesia kan nggak ada sampai segitunya ya. Bawa anjing jalan ke taman ya pup ya. di rumput yaudah biarin aja gitu loh. Di sini nggak, geng. Ada beberapa orang sih nggak semuanya. Tapi cuman rata-rata sih yang aku tahu orang-orang cuman pada udah biarin aja kayak humus. Bukan humus. Pupuk untuk tanaman. Di sini nggak boleh ya, geng. Jadi kalau kalian punya anjing kalau kalian punya anjing kalian harusnya sudah jadi orang sini sih ya. Atau kalian sudah tahu lah aturan di sini. Oke, geng. Next, kita lanjut ke yang nomor 5. Jadi, culture shock nomor 5 ini adalah tentang buku. Jadi, waktu aku beberapa bulan yang lalu sebelum covid mulai aku ambil kelas bahasa Perancis dan aku perlu dong buku tulis untuk menuliskan. Terus, tau nggak ternyata standar buku tulis di sini adalah seperti ini, geng. Apa yang salah dengan buku ini? Ternyata jadi kayak gini jadi kayak gini tuh ini sandar buku tulis di Swiss, geng. Awalnya aku what? Gimana nulis kayak gini? Masa? Kayak itu loh, apa sih? Kayak anak yang belajar tulis A, B, C per kotak per kotak kayak gini. Cuman aku minta Sitiago beliin yang cari sampai dapet yang garis akhirnya dapet tetap ada sih yang garis yang garis biasa yang lurus. Cuman ya jarang karena orang-orang pada pakai yang buku kotak-kotak gini. Aneh kan? Memang aneh. Oke lanjut, next. So sekarang yang nomor 6. Oke, di sini itu post itu sangat-sangat penting sekali, geng. Bahkan lebih penting daripada bank. Dia kayak ATM tapi dia logonya post Post Finance. Jadi kalian bisa tarik uang di situ. Kalian bakal nemuin post finance itu lebih gampang daripada kalian nemuin ATM di tempat-tempat publik. Serius. Kalau di Indonesia post itu kan jarang banget dipakai orang ya. Maksudnya kayaknya cuman daerah-daerah pelosok doang deh. Kayak di kampung-kampung gitu pakai post ya. Cuman kalau di kota-kota besar kan udah orang-orang kembali kan pakai internet banking atau mobile banking. Di sini enggak, geng. Jadi orang-orang itu di sini, geng. Mereka masih lebih memilih biar pagihan itu langsung ke kantor postnya. Jadi di sini kantor post itu sangat-sangat penting sekali dan semua orang masih pakai post. Aneh. enggak, bukan aneh. Ini kayak wow. Soalnya di negara saya post itu kayaknya udah kayak old school banget. Kayak udah kayak jarang sekali orang pakai post gitu loh. Kalau kita kan ATM beserak ya di mana-mana di sini enggak. Ada. Cuman tempat-tempat tertentu dan kamu harus tahu. Tapi kalau ATM post itu di mana aja ada. Aneh kan? Oke, lanjut yang nomor tujuh. Di sini tuh, geng. Jadi di taman-taman atau di tempat-tempat publik kalian bisa nemuin gampang air minum untuk diminum secara gratis dan versi. Karena pemerintah di sini menyediakan air minum gratis itu ke semua warga masyarakatnya. Termasuk air tap. Air tap yang keran itu kalian bisa minum di sini ya. Jadi itu sudah terstandarisasi apa-apa. Enggak tahu deh. Pokoknya bisa diminum. Cuman kami itu enggak minum sih. Enggak minum air tap. Di sini kita minumnya beli air kemasan. Jadi beli air jadi. Cuman kalau kalian ke Swiss kalau kalian nemuin yang namanya tap water atau gambar kayak gini kalian bisa minum ya. Jangan gratis. Bersih. Balik lagi sih ke pribadi kita masing-masing mau minum atau enggak. Cuman dari pemerintahnya memang menyediakan untuk turis untuk semua orang kalian bisa minum sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian ke Swiss kalian tinggal bawa foto minum dan kalian tinggal refill ke yang ada tulisan tap water. Oke? Tapi jangan semuanya ya. Kalian mesti cari tahu dulu karena ada beberapa itu cuman kayak kerang untuk penghias taman atau penghias kota aja sih. Biasanya ada tulisan di bawah tap water itu. Itu bisa diminum atau enggak. Oke? Cari tahu dulu geng. Jangan sembarang minum ya. Oke, next. Oke geng. Yang nomor 8 adalah di sini kalau kamu ketemu orang kenal enggak kenal kalau kalian lagi jalan gitu pas kalian mata ketemu mata kalian biasanya bakal disapa bonjour. Awal-awal aku mikir oke kenapa ya karena orang Asia mereka belum usah meramah. Enggak geng. Mereka kesemu orangnya kayak gitu. Jadi kalau kamu ketemu orang di jalanan ya sapa aja mereka bonjour kamu kenal atau enggak kenal. Jangan awkward. Jangan canggung untuk nyapa mereka karena mereka juga happy kalau kamu bakal nyapa mereka. Oke? Soalnya kalau di Indonesia itu kan kayak kita enggak kenal orang kalau diketemu jalan kita enggak pernah salah. Halo? Kayaknya enggak ya. Atau aku aja? Kayaknya enggak deh. Enggak, enggak, enggak. Kayaknya enggak. Kalau misalnya aku salah coba kalian tulis di kolom komentar ya kalian sapa orang enggak kalau ketemu enggak kenal tetap mata apa mata ketemu mata kalian sapa enggak? Halo? Sama pagi. Mungkin orang yang sangat ramah iya tapi kalau orang desa aja kayaknya enggak ada kita. Oke. Kita akan berlanjut ya nomor 9. Oke. Di sini itu How to say this? Di sini itu di televisi itu tidak ada yang namanya sensor untuk telancak. Telan canggih. Tidak ada sensor. Jadi kamu bisa gampang aja lihat acara TV atau iklan. Yang aku benar-benar kaget itu kemarin di iklan sih. iklan aduh aku lupa punya ada satu iklan dia lagi mandi nampak aja semuanya pendapatku sampai kayak tanya tiago itu enggak patuh dilihat anak-anak lah anak-anak kan juga ada sex education ada pelajaran seksual di kelas mereka juga udah tahu semuanya oke soalnya kalau di iklan di Indonesia ciuman aja di eh ciuman di sensor enggak sih? aduh aku udah lupa cuman di sensor enggak geng? aku udah lupa kayak enggak ya? eh iya? aduh udah lupa tulis kolom komentar ya jadi di sini itu kalau di televisi itu semuanya enggak di sensor tapi bagian yang paling vital ada yang ada yang beberapa yang di sensor ada yang enggak tapi yang kayak misalnya ini dana bokong semuanya enggak di sensor ya kamu bisa lihat dengan gampang aja di sini karena bagi orang sini itu biasa dan ciuman di depan umum pamit kemesraan di depan umum kayak bener-bener bukan kiss yang sekali gitu aja ya kayak yang sampai beberapa menit itu loh di depan umum itu biasa aja kayak aku rasa bukanya Swiss aku rasa semua negara Western country negara-negara Barat Eropa Amerika juga kayak gitu cuman kalau kita Indonesia semuanya kan di sensor ya masih dalam ranah moral dan kesopanan oke next yang paling terakhir adalah oke di Indonesia itu kalau misalnya kamu ke rumah sakit kita itu kan bakal di di ruang tunggu terus yang bakal panggil kita adalah suster kalau di sini enggak geng kamu tunggu di rumah sakit misalnya kamu mau ketemu dokter A kalau udah waktunya kamu untuk konsul udah waktunya kamu ketemu dia dia yang bakal keluar dari ruangannya untuk nemuin kamu dan panggil kamu dan jemput kamu di ruangan tunggu itu jadi pertama-tama aku kayak ini dokter atau suster oh Tio bilang jadi memang normal aja di sini kalau misalnya kamu tunggu di ruang tunggu bukan suster yang datang jemput kamu tapi dokternya mungkin karena biaya tenaga kerja di sini kan mahal banget maksudnya gaji yang digaji nah kerja itu mahal misalnya kalau kamu ke klinik dokter misalnya ke klinik kandungan dia cuma dari satu dokter sama satu sekretaris sekretaris itu cuma kayak siapa halo namumu siapa oke sedang duduk jadi setelah waktu yang datang ya dokter yang bakal datang untuk jumpa kamu agak aneh karena kita di Indonesia enggak seperti itu please dokternya duduk manis di dalam ruangan dan susternya panggil Ibu Desi Ibu Desi jadi kita yang maju yang kita masukin di sini jadi ya itu aja penjelasan culture shock part 2 nya dari aku dan aku harap kalian enjoy dengan video ini aku harap kalian ter terinformasi dengan beberapa culture shock aku disini dan ya kita ketemu lagi di next video terima kasih sudah nonton sampai akhir dan buat kalian yang pengen tahu informasi tentang Swiss kehidupan pang Swiss dari kacamata saya seorang pendatang channel ini adalah channel ini adalah channel depan untuk kalian subscribe oke so adiantal bisu-bisu selamat menikmati